Kalau emang dunia damai dengan seperti itu, salahin gue aja guys, ya, oke? Gue yang salah kalau perlu gue bilang gitu, oke? Thank you. Habis ini kita story-nya happy-happy. Gue ada all shop yang keren-keren banget setelah ini, jadi liat. Pasangan Alvin Pais dengan Henny Rahman nampaknya sengaja memutuskan akses bertemu anak dari mantan istri dan mantan suaminya, namun tak diam, Zikri Daulai labrak Henny Rahman dan juga Alvin Pais di sosial media. Tak tanggung-tanggung kekeselan Zikri Daulai saat tahu dirinya diblokir oleh Henny Rahman dan juga baby siternya, sehingga Zikri tak bisa berkomunikasi dengan anaknya, memuncak. Zikri pun ambil tindakan. Sebelumnya, sebelum Zikri membuat status di sosial media, ada Larissa Chow yang memposting kalau dirinya di SMS Henny Rahman, bahkan SMS-SMSnya terdengar sangat menakutkan. Larissa Chow tak bisa mempertemukan anaknya dengan Alvin Pais karena diblokir, begitu juga Zikri Daulai. Diblokir oleh Henny Rahman dan baby siternya, sehingga tak bisa berkomunikasi dengan anak. Pasangan Alvin Pais dengan Henny Rahman kini tengah menjadi sorotan, bahkan dininir para netizen karena keekohisan, menjauhkan anak kandung dengan ayah dan ibunya. Ini apa yang di-screenshot sih kawan, gue tuh baru jalan, baru selesai mandi, baru megang HP, disetirin bapaknya lagi juga. Makanya nih, kenapa handphone rame tuh apa sih? Apa gue ada salah mencet tadi posingannya? Kalau ada, forgive me ya. Aduh, sengaja gue jemput ada apaan sih? Kayak rame banget tadi. Aduh, nggak tahu gue kayak ada salah mencet ya. Salah mencet itu begini. Udah apaan sih? Kayak rame banget semua. Aduh, 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 aduh. Bukan kali ini saja pasangan Alvin Fais dengan Henny Rahman jadi sorotan, pasalnya keduanya menikah hanya sebulan setelah Alvin Fais bercerai dengan Larissa. Bahkan, foto kedekatan Alvin Fais dengan Henny Rahman ada sebelum mereka bercerai, ada sebelum Alvin Fais bercerai dengan Larissa. Para netizen yang tak menyukai pasangan ini pun berkomentar di sosial media. Dari Alvin Fais dengan Henny yang sifatnya menjatuhkan pasangan masing-masing hingga kini menjauhkan anak dari pernikahan-pernikahan sebelumnya dengan orang tua mereka. Ini dia komentar-komentar para netizen untuk mereka. Karena ternyata tak hanya gosip, namun mantan pasangan mereka punya bukti. Oke guys, sebenarnya gue pengen lanjutin Q&A-nya. Tapi karena 99% pertanyaannya menjadi tidak seru, dari judulnya seru, jadi gue putuskan untuk sepertinya berhenti aja atau nanti gue lihat lagi deh pertanyaannya. Tapi kalau kalian semua mempertanyakan itu, gue akan bilang ke kalian, gue gak bisa ngatur pikiran kalian, gue gak bisa ngatur kalian mau ngomong apa. It's up to you guys. Kalau kalian tetap pengen cari siapa yang harus disalahkan, salahin gue aja. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.